Halo, co-friends. Jika melihat soal seperti ini, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengerti apa yang diminta oleh soal. Nah, frekuensi sebuah node dengan nada tinggi lebih besar daripada frekuensi sebuah node dengan nada rendah. Kesimpulan tentang node dengan nada tinggi yang tepat adalah, Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu apa itu frekuensi. Frekuensi itu menentukan tinggi atau rendahnya suatu nada. Nah, frekuensi ini memiliki hubungan dengan cepat rampat gelombang dan panjang gelombang. Hubungannya yaitu cepat rampat gelombang sama dengan frekuensi dikalikan dengan panjang gelombang. Dalam suatu keadaan yang sama, cepat rampat gelombang memiliki nilai yang konstan. Sehingga dapat kita bandingkan F1 dikalikan dengan lambda 1. Sama dengan F2 dikalikan dengan lambda 2. Kita sederhanakan lambda 2 per lambda 1. Sama dengan F1 per F2. Kita anggap F2 itu adalah nada tinggi dan F1 adalah nada rendah. Sehingga kita akan mendapatkan lambda 2 per lambda 1 kurang dari 1. Hal ini diakibatkan karena F1 atau nada rendah memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi node nada tinggi. Sehingga kita tahu bahwa lambda 2 itu kurang dari lambda 1 atau panjang gelombang nada tinggi kurang dari panjang gelombang nada rendah. Sehingga kita tahu jawaban untuk soal ini adalah B. Kesimpulan tentang node dengan nada tinggi yang tepat adalah memiliki panjang gelombang yang lebih kecil daripada node nada rendah. Sampai jumpa di soal berikutnya.